Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya disini Robbil Amin Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan rezeki oleh Allah SWT Amin ya Robbal Alamin Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini Kita akan membahas masalah siaran Indosiar dan SCTP Oke, sebelum lanjut Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara Subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat teman-teman Oke sekarang kita lanjut ya Jadi bagaimana cara untuk mendapat Indosiar atau mencari Indosiar itu Caranya ada dua ya teman-teman ya Untuk cara yang pertama kita bisa masukin frekuensi secara manual Kemudian kita bisa mencarinya dengan auto Oke, sekarang kita masuk dulu ke cara yang pertama Caranya seperti ini teman-teman ya Kita klik menu, kemudian klik instalasi Oke ya, jadi kita pergi ke satelit Telkom M4 Satelit Telkom M4 ini Itu Indosiar disitu ya Untuk yang memakai parabola Siben Dan memakai reseper biasa ya Yang MPEG M4 Kita masuk saja ke satelit Telkom M4 seperti ini teman-teman Kemudian disini kita langsung masuk ke menu frekuensi Atau tipe atau transpodernya ya teman-teman Cara untuk masuk ke menu tersebut Kita mengklik tombol sat Coba kalian perhatikan di sudut bagian bawah ada tombol sat ya Untuk transpodernya Jadi kita klik tombol sat Nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Jadi jika di reseper teman-teman Tampilan angka-angka ini tidak sama dengan di reseper kalian Kalian abaikan saja ya Soalnya ini tidak berpengaruh sama sekali Jika sama itu pun hanya kebetulan saja Oke Jadi disini Kita langsung saja menambah frekuensinya disini teman-teman Cara untuk menambahnya itu silahkan kalian perhatikan juga ada tombolnya di bawah Yaitu tombol merah untuk tambah ya Tadi kita klik saja tombol merahnya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kemudian langkah selanjutnya disini Kita langsung saja masukin frekuensinya teman-teman Coba kalian simak ya Frekuensinya di 0 M4 007 Kemudian Untuk simbol ring yang disini 91 Eh tunggu ya Diawali dari 0 Kemudian 9100 Untuk polarisasi atau polaritasnya disini H ya Atau horizontal teman-teman Kemudian disini langsung saja kita simpan Nah dengan mengklik OK ya Kemudian disini kita checklist ya Jangan lupa kita checklist Setelah kita checklist seperti ini Disini kan saya langsung mendapatkan signal Yaitu Karena posisi parabola saya itu sudah mengarah ke satelit track comment Teman-teman ya Jadi jika teman-teman tidak ada signal Coba kalian tracking parabolanya Sampai dapat signal Tips untuk men-tracking parabola itu Yang paling penting kalau Cara saya ya Saya luruskan dulu tiangnya teman-teman Tiangnya selurus mungkin ya Kemudian jika tiangnya sudah lurus Parabolanya juga harus kita luruskan dulu Maksudnya antara kiri dan kanannya Jika sudah silahkan kita naik turunin teman-teman ya Antara timur ke barat dan barat ke timur Jadi kita tracking Sampai signalnya naik Untuk signal industrial ini cukup kuat teman-teman ya Disini saya mendapatkan 80% Dan identitas signalnya 91% Oke Jadi disini Jika sudah dapat signal seperti ini Kita boleh langsung cari ya Dengan cara klik biru Misalnya biru untuk mencari Coba kalian perhatikan tombol di bawah teman-teman Kita klik Nanti akan muncul tampilan seperti ini Kemudian disini mode pencarian disini normal ya Kemudian disini Hanya FTA kita pilih tidak saja Kenapa kita pilih tidak Soalnya kadang industrial ini Jika kita buat mode pencarian yang hanya FTA Dia tidak keluar ya Jadi disini kita pilih tidak saja Kemudian disini cari jaringan tidak Cari jaringan tipe tambah radio Kemudian langsung saja kita klik ok Atau cari teman-teman Kita tunggu sampai 100% ya Oke ini dia teman-teman ya Disini sudah muncul SCTP Indosiar Moji HD Dan Mentari HD Oke ya Kemudian Langkah selanjutnya Disini kita sudah mendapatkan Siaran Indosiar ya Dan SCTP Jadi kita melihat siaran tersebut di halaman terakhir teman-teman Jangan kalian lihat di nomor 1 ya Nah disini dia Di halaman terakhir Ini Indosiar nya dan ini SCTP nya Itu cara yang pertama Kemudian cara yang kedua Kita klik menu Kemudian klik instalasi Kemudian disini Kita mengklik biru Kita langsung cari di satelit telekom 4 ya Jangan lupa kita ambil satelit telekom 4 dan kita checklist Kemudian kita klik biru langsung untuk mencari Seperti ini Kemudian langkah selanjutnya disini Tipe pencarian Cari satelit tunggal ya Kemudian disini satelitnya telekom 4 Dan disini Hanya FTI ini kita pilih Kita pilih dulu ya Jika nanti dengan kita pilih ya Kita cari dan tidak ketemu Disini kita buat Kita pilih tidak Kita lakukan pencarian lagi Itu kalau Teman-teman merasa ribet dengan cara yang pertama tadi ya Jika merasa ribet dengan masuk-masukin frekuensi Kemudian disini Hanya FTI tidak ya Kemudian Hanya FTI ini kita pilih ya Kemudian cari siaran Tipe tamar radio Cari siaran tidak Dan mode pencarian Disini kita buat pencarian buta Kemudian disini langsung saja kita klik cari Oke Kita tunggu Jika nanti kita sudah melihat industriarnya Kita boleh Exit ya Dan boleh juga kita tunggu Siapa tahu masih ada siaran-siaran baru Yang bisa kita dapatkan teman-teman Oke kita tunggu ya Oke itu dia teman-teman ya Disitu sudah keluar PCTP dan industriarnya Oke jadi jika sudah keluar seperti ini Kita boleh exit teman-teman ya Kita boleh exit Dan kita simpan Dan jika ingin melihat siaran-siaran yang lain Siapa tahu nanti ada siaran yang baru Kita boleh juga tunggu Proses pencariannya sampai selesai ya teman-teman Intinya nanti siaran yang muncul disini Kalian lihat Itu Siaran yang bisa kita dapatkan Oke disini kita sudah Pencariannya sudah 15% Dan mendapatkan 54 siaran teman-teman ya Saya 68 Dan 86 siaran radio Nah jadi disini kita exit saja ya Kita exit saja Dan jangan lupa kita simpan Kita pilih ya Kita klik oke Jadi caranya hanya seperti itu teman-teman Oke teman-teman ya Sekian dulu video ini Jika saya punya kesalahan Saya memaaf Kemudian jangan lupa Untuk mendukung channel ini Dengan cara Subscribe, like, dan share Jika kalian merasa video ini bermanfaat Oke teman-teman Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke